Orang selalu menyangka amal soleh itu puasa, maka banyak puasa Senin Kamis, orang menyangka amal soleh itu zakat, maka dia banyak bayar zakat fitrah, zakat mahal, orang menyangka amal soleh itu adalah baca Quran, Fatah Quran, betul, tidak salah, itu semua amal soleh, tapi makna amal soleh yang umum adalah semua perbuatan yang dilandasi iman, atas nama Allah, mereka yang bekerja di kantor dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam kena lembur, itu juga bernilai amal soleh, Kalau orang beriman, tidak memkotak-kotakkan amal, di masjid, ibadah, di luar masjid, tidak ibadah, di tanah suci, ibadah, di kampung alaman, tidak ibadah, bersama ulama, ibadah, bersama anak isteri, tidak ibadah, padahal semuanya bernilai ibadah, Ibu yang mengandung anaknya sepanjang bulan 10 hari, melahirkan anak meregang nyawa, mati dia, mati dalam keadaan mati syahid, karena dia melahirkan anak-anak yang soleh, Laki-laki yang mencari nafkah, melepuh, menetaskan darah air mata, hitam kulitnya, karena terpahan matahari, tapi dia niatkan bersilai tawakalku ala Allah, la hawla wa la quatailah, mati dia dalam mencari harta yang halal, man mata dunia maliki, fa huwa syahid, siapa yang mati, mempertahankan hartanya, dari perampok, fa huwa syahid, maka dia mati syahid, Seorang pedagang, suduk, jujur, amin, amanah, ma'as-siddiqin, maka dia akan dibanggilkan di akhirat, bersama mereka yang seddiqin, wa syuhada, mati syahid, wa sali'id, bersama orang yang salih. Kita tidak membagi, ini ibadah, ini tidak ibadah, ini amal, ini tidak amal, semuanya bermilai amal, bahkan tidurnya pun amal, kenapa demikian? Karena sebelum dia memanjamkan mata, dia berkata, Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan nama-mu ya Allah, aku hidup dan aku mati, andai mati dia, maka matinya husnul hakimah, dan ketika matanya terbuka, yang dia ingat pun Allah, Alhamdulillah, kita lihat wajahnya di permukaan air, dia tampakkan wajahnya di cermin, dan dia ingat Allah, Allahumma kama hassan tahalqi, ya Allah, sebagaimana kau perbaiki ciptaan fisik, tubuh, wajah, rupa, tu, fa asin khuluki, perbaiki akhlaku, kesimbangan antara zahir dan mati, kecuali orang-orang yang beriman, iman tidak nampak, iman tidak pernah ditulis di KTP, iman tidak pernah ditulis di kertas formulir, yang ditulis adalah Islam, syahadat, sholat, zakat, kuasa, haji, tapi iman, percaya bahwa dia yang mengawasi siapa dia, gara-gara iman itulah pedagang tidak curang imbahan, gara-gara iman itulah ustaz tidak menjuang fatwanya, gara-gara iman itulah penuasa tidak menganiaya rakyatnya, gara-gara iman itu pula rakyat tidak melawan kekuasaan yang dititipkan Allah kepada orang-orang yang diridainya, karena iman itu pula kepala rumah tangga mendiri anak istrinya, karena iman itu pula anak tak durhaka kepada orang tua, karena iman itu pula orang tua takut menyanyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawab amanahnya di hadapan Allah SWT, iman, amanah, amanah, satu akar kata, alif, mim, nun, iman, dari alif, mim, nun, amanah, dari alif, mim, nun, amanah, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, tidak ada aman bagi orang yang tidak beriman dan menunaikan amanah, kecuali orang yang beriman, menunaikan amanah, maka akan wujud keamanan, barulah dia beramal salih, cukupkah dirinya saja beramal salih? tidak, orang beriman tidak egois, yang penting saya salat, yang penting saya puasa, yang penting saya tidak minum kamar, yang penting saya tidak berzina, orang beriman, tidak egois, maka ayat itu dilanjutkan, saling pesan memesankan, saling menyampaikan wasiat, saling mengajak, oh petangga, oh kawan, oh sahabat, oh anak buahku, oh kaki tanganku, oh orang-orang yang berada di bawah kekuasaanku, ini benar, ini salah, tunjukkan dulu mana hak, mana batil, kita selalu minta kepada Allah, tunjukkan kepada kami, pandangkan, tunjukkan, perlihatkan, bahwa yang batil itu salah, karena ketika orang tidak dapat membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lulus, mana hitam, mana putih, yang batil dia sangka betul, yang betul dia katakan batil, maka pertama pesan, saling pesan memesankan, saling mengingatkan tentang hak kebenaran, setelah itu barulah sabar, sabar ketika kematian, sabar ketika kesakitan, sabar ketika kebakaran, sabar ketika kehilangan, bukan itu yang dimaksud, itu sabar ketika kematian, sabar ketika memperjuangkan kebenaran, sabar bangun di tengah malam melawan kantor, sabar melawan ajakan untuk memakan haram, itu dulu dikatakan sabar, hari ini orang bila menolak harta yang banyak, mungkin dia tidak dikatakan sabar, kawan-kawannya berkata, kau bodoh, ini kesempatan, kenapa tidak kau ambil, tapi Al-Quran berkata, setelah kau tahu bahwa itu benar, ini salah, maka kau perjuangkan dia, kau memperjuangkan dengan segenap kemampuanmu, menahankan diri dari sumpah serapah, kucilan orang, maka saat itu kau masuk dalam golongan, andai surat ini saja yang turut, cukuplah, kenapa demikian, karena surat lain, merupakan penjabaran, dan wal-as, innal insana lafi khusru, illa latina aman wa'andu salihaat, watawasawul haq, watawasawul bistab, hablu minan lah, hablu minan nas, terjalin dalam surat ini, oleh surat itu, para khatib di hari Jum'an, menyampaikan pesan, dan surat ini terletak, diantara, diakbid oleh dua surat, dia terletak diantara surat, al-haqumur takazur, dan setelah al-as surat al-lumazah, wailun likulli humazatin lumazah, akwar hasiya di balik ini, pertama orang sibuk dengan harta, al-haqumur takazur, kamu sibuk dengan saling, berbanyak-banyak, berbangga-bangga, banyak harta, banyak kuasa, banyak anak, banyak ilmu, kemaskuran, popularitas, sampai kapan? atas suratul makadir, sampai dikubur, sampai bulut, di sumber tanah, barulah kau berhenti, ini, mata ini, lalu kemudian, datang wal-as, ingat, sampai masa ini kau akan mati, dan yang kau bawa hanya satu, ilal ladina amanu, wa'adilu salihan, dan kemudian, setelah surat al-as, Allah ingatkan, kau sudah baik, kau sudah beriman, jangan kau usah imanmu, dengan cacimanmu, sumpah serapah, wailun likulli humazatin lumazah, celaka orang, yang menyumpah serapah, caciman, sedekahnya rajin, ifa'nya rajin, tapi kata-katanya kasar, la tubutilu sadakatikum, jangan kau batalkan perbuatan baikmu, ilman niwal adha, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, menyakiti hati orang lain, tapi diiringi, dengan ucapan, kata-kata, menyakiti hati orang lain, kalau galah, patah, boleh disampung, kalau kaca, pecah, boleh direkat, tapi kalau had, sakit, kemana awan, akan berjaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.